Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan 1 yaitu 100 gram kelapa parut, 1 lembar daun pandan, 50 ml santan boleh diganti air, 1,4 sendok teh garam dan 60 gram gula pasir Bahan kedua yaitu 300 gram labu kuning kukus, 250 ml santan, 50 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioca, 1,5 sendok teh garam, 30 gram gula pasir, dan 1,4 sendok teh vanili Langkah pertama, siapkan teflon, lalu tuangkan gula pasir, garam, tuangkan santan Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Kita akan membuat unti kelapanya terlebih dahulu, lalu kita tuangkan kelapa dan daun pandan Kita aduk hingga tercampur rata Unti kelapanya kita masak hingga mengering Seperti ini sudah cukup, selanjutnya ini akan kita angkat Selanjutnya kita akan menghaluskan labu kuning Tuangkan labu kuning ke dalam gelas blender Lalu kita tuangkan gula pasir dari bahan kedua Kita tambahkan juga garam, vanili Kita tambahkan santan untuk memudahkan proses blend Kita blend sampai benar-benar halus Setelah halus, hasilnya seperti ini Selanjutnya kita siapkan teflon Kemudian kita tuangkan tepung tapioca Tepung terigu Kemudian kita tuangkan labu kuning yang telah dihaluskan secara bertahap Kita aduk hingga tercampur rata Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Agar warnanya lebih cerah Aku tambahkan pewarna makanan warna kuning tua secukupnya Tapi ini opsional ya mom Kalau gak mau ditambah pewarna makanan lagi juga gak apa-apa Setelah tercampur rata Selanjutnya ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Adonannya sudah mulai mengental Ini tetap terus kita aduk Agar tidak gosong di bagian bawahnya Jika adonannya sudah kalis Bisa langsung kita angkat Adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang Terlebih dahulu daun pisangnya kita olesi minyak goreng tipis-tipis Kemudian kita ambil adonan secukupnya Kita pipihkan adonan Lalu kita beri isian unti kelapa di atasnya Kita tutup adonan seperti ini Kita bungkus adonan dari daun pisang bagian sudut Lalu kita putar seperti ini Sisa daunnya kita gunting Lalu sisi kanan dan kirinya kita rapihkan Dan kita lipat ke belakang Agar lebih rapi Sisa daun pisangnya kita gunting Nah seperti ini saja Membungkusnya Kita lakukan lagi Olesi daun pisang Menggunakan sedikit minyak goreng Lalu kita ambil adonan secukupnya Kita pipihkan adonan Lalu kita beri isian unti kelapa Kita tutup unti kelapanya seperti ini Lalu daun pisangnya kita lipat Dan kita putar Sisa daun pisangnya kita gunting Sisi kanan dan kirinya kita rapihkan Lalu lipat ke belakang Sangat mudah kan mam Cara membungkusnya Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Kita susun kue Kedalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Nah ini dia mam Kue pahis labu kuning unti kelapanya Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih dan legit Cara buatnya sangat mudah Anti gagal Kue ini sangat cocok Untuk jadi teman ngopi Ataupun ngeteh di rumah Bisa juga jadi ide jualan Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe Ya bagi yang belum subscribe Sampai jumpa